Oke teman-teman ini magnolia-nya saya sudah lukis sebagian dan ini sudah saya siapkan catnya dari medium terus warna yang paling muda terus kakaknya lebih tua lagi terus lebih tua lagi dan warna asli lalu warna yang ditambah hitam sedikit ya. Oke jadi saya akan melukis satu kelopak yang paling depan kiri jadi bagian atas saya ingin basahi dulu basahi dulu supaya lembab aja jadi nggak usah nggak usah semuanya tapi bagian-bagian yang muda saya kasih air lembab aja. Nah baru nanti bawahnya baru diberi warna muda warna muda dipulaskan boleh digosok boleh dipulaskan dari bawah nggak apa-apa atau dari tengah gini tapi jangan nunggu kering ya langsung ditimpa warna atasnya. Lalu kita lihat bagian atasnya saya tinggalkan warnanya warna kainnya lalu bawahnya saya tutupkan lagi overlap dulu ya. Lalu semakin turun semakin gelap. Nah semakin tua Nah bagian yang paling tua itu nanti kalau mau lebih tua lagi ingin dinaikkan naikkan aja nggak apa-apa. Nah seratnya harus kelihatan dimana mengarahkan seratnya mana yang harus akan lebih tua itu harus di sambil dipikirkan. Nah terakhir menggunakan warna yang paling gelap, warna asli Nah karena cahaya datang dari sebelah kiri atau depan nih kayaknya ya dari depan jadi bagian bawah mungkin yang akan lebih tua Bagian bawah maksud saya yang tua, bagian depan lebih terang Nah karena dia melengkung berarti sisi-sisinya juga harus lebih sisi kiri kanan harus lebih tua sedikit. Nah ini kurang tua jadi ditambah lagi Nah seperti itu Nah kalau kita mau langsung ke sebelahnya juga boleh Nah sebelahnya ini dia lebih tua ya Teman-teman mungkin harus ngeliat contohnya yang ini aja karena ada bentuk yang saya ubah dari gambar aslinya Ya di sini langsung ke warna berikutnya supaya kelihatan bayangannya Nah jangan lupa bagian bawah belaknya Nah itu ada bayangan Sehingga langsung ditarik ke atas Karena memang bunganya ini warnanya pink, pink muda Dan biasanya memang dia itu kalau warnanya lebih tua biasanya bagian dalam warnanya muda bagian luarnya warnanya pink Misalnya dalamnya putih, luarnya warna magenta gitu Bunganya memang seperti itu dan tebal bunganya Oke Nah terakhir warna yang paling tua untuk batas antara Oke dia dryer dulu Petas antara bunga yang tadi sama yang ini dipertegas dengan warna yang tua Nah itu harus ditarik ya jangan sampai Bentuknya atau Jangan sampai berupa garis Nah di sisi sana Nah ini bagian tengah jadi agak ada garisnya ke atas Dan di sisi sana itu harus lebih tua Jadi karena bunga yang sebelah sini yang depan ini Jadi Tidak kelihatan Bentuknya Jadi bagian belakang diberi warna Gelap sedikit Supaya bentuk dari bunga yang di depan itu terlihat Nah sekarang setelah Ditambah warna sedikit Kamu lihat ya Bagian dalam dari bunga magnetia ini Adalah warnanya terang biasanya Nah ini Nah ini seperti shadow aja ya Sedikit aja Oke Nah sekarang bunga yang sebelah kanan Akan di Beri bayangan Karena yang bagian dalamnya warna muda Diberi bayangan sedikit aja Pertama bagian bawah itu Dia akan gelap Warna pink muda ditambah dengan abu-abu sedikit Untuk memberi kesan bahwa dia di bagian bawah Dan terkena bayangan Itu saja ya Misalnya bagian atas mau nggak diwarnai juga nggak apa-apa Ini tadi diwarnai dengan warna yang paling muda Nomor 7 Dikak gelap sedikit juga boleh Ya seperti itu Nah kelopak yang terbuka itu Sebelahnya juga Boleh di Beri warna lagi sedikit Bagian luarnya kurang gelap ya Bagian bawah kurang gelap Jadi saya tambah sedikit dengan warna yang paling tua Dan yang pangkal juga paling tua lagi Lebih tua lagi Kain sifon ini memang kita nggak bisa melukis dengan hasil warna yang cerah sekali ya teman-teman Meskipun kainnya warna muda Kenapa? Karena kain dengan serat renggang itu tidak mungkin kita bisa melukis dengan warna yang cerah Kecuali memang print papil Ya Karena dia jarak antara serat satu dan yang lain itu renggang Jadi pasti kesannya transparan Oke sekarang saya melukis yang bagian atas Bagian atas Bagian atas itu menghadap kesana Jadi membelakangi kita Jadi akan terlihat bagian punggung dari kelopak Mau muda dulu gini boleh langsung tua nggak apa-apa juga Kalau biasanya saya langsung tua Jadi nggak mudah dulu terus ditambahin tambahin gitu Jadi kita membentuk garis dengan ujung kuas lalu ditarik ke atas ya Paling kanan harus paling tua Nanti kelopak perbatasan antara yang tadi dikerjakan dan sebelah kirinya Nah ini harus ada batas supaya kelihatan bahwa dia kelopak yang berbeda Tapi jangan berupa garis ya Jadi berupa bidang yang ditarik gradasi Nah kelopak yang paling depan nampaknya kurang gelap ya Jadi nanti akan dituarkan sedikit Karena disitu ada warna hijau sedikit sama ada warna agenta Jadi seratnya biar agak kelihatan sedikit Nah lebih kelihatan ya Seperti itu Oke setelah ini kita akan lanjut ke daun ya Oke sekarang kita udah siapin warna hijau Ini pakai olive green Tapi kalau nggak bisa Eh sorry nggak punya bisa pakai biru ditampur dengan kuning Kuningnya banyak ya Birunya dikit aja Nah disini saya warnain dengan warna yang paling muda Alurnya dari luar ke dalam Jadi sebagian nanti akan kena warna tua Jadi tidak merata dari atas ke bawah itu mudah semua Jadi kita bentuk agak melengkung-melengkung gitu ya Nah yang bagian bawah nanti akan warnanya lebih tua Yang tengah itu warnanya harus lebih tua karena dia lebih masuk ke dalam ya Lebih kayak ada kayak ada sungai di tengah kan Masuk bagian belakangnya kelihatan tulangnya Nah yang dibelah sini kita masuk ke dalam Jadi kita harus bikin agak dikelapkan sedikit Kita usahakan kita melukis dengan kekentalan yang sedang aja Kental boleh tapi jangan terlalu encer Dan jangan lupa membasahi kalau mau ngosongin Ngosongin dari area cat itu tetap harus basah Kalau nggak nanti ngeflat ya Ya seperti itu Yang lainnya sama ya Jadi tidak ada perbedaan Cuma ini di sisi si sebelakang bunga sedikit akan digelapkan lagi Untuk memberi efek bayangan ya Karena dia tertutup sinar jadi dia lebih gelap Sekalian batangnya juga gelap Nah disini kita akan warnai batang Untuk batang digunakan medium untuk membuat warna muda Lalu warna coklat dan warna hitam Tapi kalau nggak punya coklat Boleh nyampur magenta dan kuning dan biru Nanti dapat warnanya Kalau terlalu basah tetap harus dicocol Tisu ya Bagian atas warnanya lebih muda Dan bagian bawah lebih gelap Nah nolnya ini batangnya agak kasar ya Jadi nggak mulus gitu Jadi agak gelok-gelok memang Nah sekarang pakai warna Eh sorry pakai kuas yang round Coklat dicampur hitam Supaya warnanya untuk dapat warna burn Amber Nah lalu di bawah langsung dicocol-cocol Acak gitu aja naik turun Nah selamat menikmati jadi langsung warna tua aja gak usah bikin warna muda untuk di bawah tapi langsung disampur dengan warna tua di blend dengan warna muda juga boleh jadi agak-agak gelap di bawah nah habis ini bentol-bentolnya juga diberi efek tiga dimensi juga bentolnya juga ada yang berwarna kehijauan ada yang coklat terserah mau agak ke atas berarti lebih banyak hijau tapi kalau yang ke bawah ini calon calon batang atau calon daun jadi dia bentuknya seperti itu tapi kalau mau memberi warna juga bagian sisi-sisinya aja yang diwarnain nanti dipertegas dengan garis yang agak tua supaya kelihatan bentuknya untuk bundernya jadi yang diwarnai tua itu bagian bawah ya jangan bagian atas ya nah bagian-bagian batang yang lain kalau ada yang kurang tua dituangkan lagi oke seperti itu hasilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati